kita coba lihat buah dari ya, itu ini Steyo Liang buat ini buahnya, buah ketiga jadi tidak terlalu besar kita lihat dalamnya seperti ini dia warnanya tengahnya putih nah ini menunjukkan bahwa buah ini biasanya manis, kalau dalamnya putih dan harumnya itu, Steyo Liang itu memiliki harum yang menggiurkan ya, jadi kalau kita simpan di dalam ruangan bisa jadi pengharum ruangan seperti itu ini jenis Delife yang dimuliakan atau dikembangkan oleh orang Indonesia petani Indonesia bernama Pak Ija Mulyana ini persilangan dari strawberry import ini sangat bagus buahnya keras ukurannya besar kemudian sangat subur terlihat ya buahnya seperti ini buahnya bersabang kemudian tangkai buahnya banyak pohonnya subur daunnya tebal ya subur banget kemudian ini dia sambil berbuah dan bersulur ini sulur ini adalah nanti bakal jadi bibit lagi bibit baru ya ini jenis Delife ini sangat bagus sekali silahkan ini sangat memungkinkan untuk kita kembangkan di perkebunan strawberry jenis Delife ini boleh bagi yang membutuhkan bisa hubungi kasapan gigitnya oke kita lihat ya kita buka bijinya eh bijinya buahnya kita coba buahnya seperti apa wah buahnya bagus putih sekali ini biasanya manis banget buah ini bangis besar figur ya buahnya banyak sulurnya banyak subur sekali cocok dengan iklim di Indonesia ini adalah hasil karya petani kita Delife ya satu lagi jenis strawberry yang tergolong masih langka di Indonesia ini berasal dari Jepang namanya Sachinoka ini terkenal strawberry yang manis jenis strawberry yang manis dan ini terlihat seperti ada jamur ini ya tapi ini menunjukkan bahwa dia manis ini ciri strawberry yang manis itu dia seperti ada embun putih gitu ya makanya disebut di Jepang itu terkenalnya strawberry saoju nah ini adalah sachinoka nah dengan dataran tinggi ini bisa besar ukurannya selain besar juga rasanya yang manis ini jenis ini jenis sagahonoka ya ketika buah pertamanya dia jumbo sekali ini bisa di atas 30 gram satu biji dari buah pertama sagahonoka lihat ini sangat subur buahnya banyak kemudian sambil berselur juga ini banyak ini adalah selur ini adalah bakal dari bibit berikutnya kita juga sekaligus memperbanyak bibitnya jadi banyak konsumen yang menginginkan bibitnya untuk ditanam kembali kita ready silahkan bisa order di kastava tapi ini bibitnya ini belum siap dipotong kalau sudah siap dipotong ditandai dengan akar yang sudah keluar